selamat menikmati bagaimana sebenarnya kondisi udang yang dibidayakan dan alhamdulillah untuk sekarang ini sudah mencapai 43 hari jadi kita lihat bahwa udang yang sehat itu seperti ini tampilannya pertama kita melihat dari segi kaki jalan dan renangnya jika utuh maka itu bisa dibilang sehat juga dan dilihat warnanya jika tidak ada warna merah-merah di bagian kaki seperti ini contohnya itu berarti sehat dan masih linca terutama di anco kemudian selain itu dia punya struktur karapaks ini keras ini berarti sehat kemudian juga dilihat pada ususnya jika ususnya dia penuh berarti ini masih aktif makan dan tidak ada penyakit yang menyerang kemudian juga pada ekor seperti ini pada ekornya juga sehat kalau ada penyakitnya biasanya ekornya ini ada warna merah yang panjang sampai ke sini tapi kalau dalam posisi begini dia masih dalam keadaan sehat kemudian selain itu kita juga melihat daripada hepa hepa atau pankreasnya hepa atau pankreasnya yang ada di sini di kepalanya ini menendakan masih sehat warna hitam kalau dia sudah berwarna agak lain-lain aneh atau dia menyusut maka udang itu ada apa-apanya ini ada penyakit kemudian dilihat dari corak warnanya jadi corak warna udang yang saya lihat seperti ini dia agak ke mendekati tidak mendekati transparan juga tapi mendekati yang namanya kayak apa ini warnanya kayak kuning-kuningan seperti itu kalau dia warna hitam biasanya sudah ada pengaruh-pengaruh yang pada udang tersebut tapi kalau masih dalam posisi begini itu masih dalam keadaan sehat jadi teman-teman di ancu itu bukan hanya untuk melihat apa namanya pakan ya kontrol pakan tetapi kalau bisa dilihat dengan kondisi udangnya apakah dia sehat atau tidak nah itulah menjadi ciri-ciri kita atau salah satu tindakan kita dalam melakukan kegiatan menontori bagaimana sih udang ini apakah dia masuk sehat atau tidak seperti teman-teman jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Mati